Dan pertanyaan yang banyak banget ditanyakan yaitu Boleh nggak sih Bu Hami memakai skincare atau krim malam atau krim siang Dr. Viewer ini Ini khususnya aku yang membahas tentang krim ya Krim siang dan krim maram ini Belum video ini dimulai jangan lupa like, comment, share video ini Bagi kamu yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Terima kasih enjoy this video Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya apa kabar Semoga semua baik aja Dan aku doain yang di rumah semua sehat semua Dan nggak kurang satu apapun Mulai rejeki dan hari ini mendapatkan rejeki yang banyak ya Kali ini aku bakal membahas Bolehkah ibu hamil memakai krim wajah Tentunya juga aku menghususkan untuk krim Dr. Viewer Karena banyak sekali teman-teman yang lain Atau teman-teman yang sudah Atau baby-baby ku Yang kemarin tanya ke aku Jem boleh nggak kalau ibu hamil Memakai krim Dr. Viewer ini Jem aku lagi hamil 3 bulan Boleh nggak pakai ini Jem aku baru aja hamil Aku mau pakai skincare Boleh nggak aku pakai Dr. Viewer Nah itu pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang mampir di aku Entah itu di kolom komentar Juga bahkan ada yang langsung DM ke Instagram Terima kasih banget kamu yang udah bertanya Dan aku akan bahas disini Tuntas tentang Boleh nggak sih untuk ibu hamil memakai krim wajah Tentunya juga khususnya untuk krim Dr. Viewer ya Karena memang aku memakai si krim Dr. Viewer Jadi aku mengususkan untuk krim Dr. Viewer Untuk krim yang lain juga bisa Salah satu acuan juga Untuk krim-krim yang pemutih Yang memang-memang mengandung pemutih Yang membersihkan dan lain-lain Nah ketika kita hamil Karena dulu aku pernah hamil juga Hamil sekitar sudah 1 tahun setengahan Karena anakku yang kecil ini 1 tahun setengah Nah ketika hamil itu Sebenarnya nggak makanan aja yang kita perhatikan Bagaimana copol makan yang bagus Terus supaya anaknya sehat Tapi juga dalam pemakaian sinker pun Berubah dari jadi 180 derajat gitu Berubah Jadi yang biasa kita pakai itu lebih hati-hati Apalagi untuk sinker yang kita oleskan di tangan Atau hand body Dan semuanya yang kita pakai Harus memang-memang khusus untuk Ibu hamil Atau memang bisa untuk ibu hamil Nah waktu hamil pun Kita pasti mengalami perubahan yang signifikan sekali di kulit wajah Di kulit tangan Di kulit badan dan semuanya Pas hamil itu untuk di wajah Kemungkinan Kemungkinan-kemungkinan banyak banget masalah ya Yang pertama itu biasa Plek hitam itu numbu banyak Terus jerawat yang biasa nggak jerawatan-jerawatan Cenderung kusam Nggak ngenakin Nah kalau aku sendiri Yang terjadi ke aku Waktu hamil kemarin Aku memang-memang kusam habis Dan juga jerawatan habis Pokoknya Muka itu udah Nggak Nggak berupa muka lagi menurut aku ya Karena memang-memang Aku nggak pakai sinker apapun Jadi mukanya sedikit kusam banget Bukan sedikit sih Banyak banget kusamnya Nah sebenarnya itu juga Bukan dari efek dari hamil Seperti itu Semuanya Nggak Tapi ada juga mereka yang Hamil Malah makin cantik Makin glowing Makin bersih Bahkan terkadang sebelum mereka hamil itu Mukanya biasa-biasa aja Mungkin cenderung yang B aja gitu Pas udah hamil Langsung mukanya itu cantik Yang biasa nggak suka dandan Langsung dandan Terus yang biasanya Kita ngeliat biasa aja Malah makin cantik Ada juga begitu Tapi kalau aku Kebalikan dari semua itu Karena aku kemarin Dari anak pertama Memang begitu juga Kusam Nggak cantik Jerawatan Pokoknya Udah Nggak berupa lagi muka ini Dan anak kedua Begitu juga Karena aku anak cowok keduanya Dan konan katanya Kalau kita lagi hamil anak cowok itu Cenderung Emaknya itu Burikan gitu Agak burik daripada kita Lagi mengandung anak cewek Entah itu mitos apa Paksa yang terjadi ke aku ya Aku anak cowok Dan memang-memang Aku itu males mandi Males ngapa-ngapain Cuma tidur doang Pokoknya males gerak Mager Pokoknya semuanya Aku jadi males Terus masuk juga Selingkiran Dan lain-lain Pake bedak pun Aku nggak suka Ngecium wanginya Dan lain-lain Jadi Pure mukanya Kusam banget Nah disini juga Banyak banget pertanyaan Pasti untuk ibu hamil Yang lagi nonton ini Sebenernya Boleh nggak sih Ibu hamil Pake sinker dan kosmetik Nah disini juga Sebenernya Sinker itu Boleh-boleh aja dipakai Dan kosmetik Boleh-boleh aja juga dipakai Tapi kita harus Memang-memang Melihat dari kandungan Kandungan dari kosmetiknya Terus juga kandungan Dari sinkernya Apakah itu cocok Untuk ibu hamil Dan juga itu Nggak membahayakan Si bayi yang ada Di perut Terus kenapa kita harus Memperhatikan Pemakaian sinker Di saat hamil Nah bagi ibu-ibu Yang baru aja Mungkin nih hamil Atau baru anak pertama Itu bener-bener Harus diperhatikan Karena apa Kalau memang Kandungan itu Yang berbahaya Untuk janin Itu bakal Banyak banget Menyebabkan Hal-hal yang Nggak kita inginkan Mudah-mudahan Jangan ya Jadi kamu lebih hati-hati Dalam memilih Beberapa produk sinker Atau kamu lagi pakai Sinker yang sekarang Mau pakai Untuk pas kamu hamil Kamu harus tanya dulu Mungkin konsultasi Ke bidan Dan juga ke dokter Dan pertanyaan yang banyak Yang banyak banget ditanyakan Yaitu Boleh nggak sih Ibu hamil Memakai sinker Atau Krim malam Atau krim siang Dokter Fior Ini Ini khususnya Aku yang Membahas tentang Krim ya Krim siang Dan krim maram ini Dan menurut aku Karena aku Kemarin Waktu hamil Aku memang bener-bener Meninggalkan semua sinker Dan aku nggak Juga memakai Si dokter Fior ini Kenapa? Karena aku memang Takut banget Untuk memakai sinker Karena aku udah baca Berapa artikel Bahwa ibu hamil itu Kalaunya Memang Harus Memang harus Nggak harus pakai sinker Kecuali Memang Kamu udah Konsultasi Ke dokter kandungan kamu Atau ke dokter kulit Atau ke bidan Dan itu harus Diperisa dari kandungan ini Nah aku itu Kemarin Nggak bisa Ngecek Isi kandungan Di dalam sini Ini bisa cocok Nggak buat ibu hamil Karena mungkin Di kota aku terbatas juga Nggak ada dokter kulitnya Walaupun ada Mungkin Aku mikir-mikir Mending beli Susu buat hamil Gitu ya Daripada aku Ngecek krim ini Karena nggak apa-apa juga Kan udah punya suami Gitu Burikan pun Nggak apa-apa Karena Kita kan hamil Nggak maunya kita sendiri juga Jadi Aku nggak pakai yang ini Dan aku juga Nggak juga menyarankan Kamu pakai Atau Nggak menyarankan Juga kamu untuk Tidak pakai Dan menurut survei aku dari Beauty Blogger Yang pernah juga Mereview ini Untuk hamil Dan enggak Dia juga Meninggalkan Si krim dokter Pure ini Untuk nggak memakainya Nah kenapa Karena dia juga pernah Konsultasi ke dokter Katanya Mending Kalau aku sarankan Konsultasi ke dokter Kulit Atau Kedokter kandungan Yang bener-bener Kamu Kalau memang Pengen singkeran Paling nggak Untuk mempertahankan Atalitas kulit kita Untuk melembabkan Dan lain-lain Mungkin lebih Cocoknya Kamu konsultasi Kedokter dulu Karena apa Itu Nggak bisa mikirin Diri kita sendiri lagi Kita harus memikirkan Si cabang bayi Yang ada di dalam Pert kita Pada intinya Menurut aku Mending Nggak usah Pakai dokter Pure dulu Kamu cari Yang lebih aman lagi Karena ini Menurut aku Kan sisinya Ada sisi ngelupas Dan juga Menyerap ke kulit Takutnya itu Nanti sampai ke Dalam janin Mending Kalau aku Bener-bener Menyarankan Kamu Jangan pakai dulu Karena apa Karena ini Sangat-sangat Kuat juga Ini kan Ada sisi terkelupasnya Penyerapannya pun Agak sedikit Lebih keras Daripada Kriman lain Karena aku ngerasain Gimana reaksinya Takutnya nanti Terganggu ke janin Begitu Yang aku Rasakan Dan yang aku Sarankan Buat kamu Nah terus Yang apa sih Yang aku pakai Kalau aku lepas dari Dokter Pure Kamu sudah tergantung Ketergantungan Yang Yang udah lama Nah menurut aku Kamu cari Bahan-bahan Yang alami Aja Kayak masker Masker Gitu kan Yang bisa melembabkan Yang bisa membersihkan Dan juga Itu alami Dan itu Enggak bakal Membuat Apa ya Membuat reaksi Yang lebih Yang lebih berbahaya Untuk si bayi sendiri Dan juga Bagi kamu yang baru Mau coba Sedangkan kamu lagi hamil Aku sarankan Mending jangan dipakai Ya Jangan dipakai Dan jangan beli dulu Karena apa Karena ini Kalau kamu pakai Ini reaksinya Menurut aku ya Reaksinya terlalu Sangat amat Kalau memang Reaksi kamu Yang seperti aku Ini amat sangat Sakit banget Reaksinya Tapi sedangkan Enggak semua Yang reaksinya Seperti aku Yang aku alami Ada juga Yang mereka yang Enggak apa-apa Aku langsung putih Enggak pakai reaksi Yang seperti jeng Aku langsung bersih Langsung putih Dan lain-lain Dan itu beda-beda Tapi kalau reaksinya Seperti aku Aku enggak nyaranin Untuk kamu Ibu hamil Memakai Yang aku pegang Yaitu si Dr. Fior ini Bolehkah ibu hamil Memakai krim wajah Khususnya si Dr. Fior ini Yang aku sarankan Enggak ya Jadi Mending kamu cari Yang lebih aman Dan juga Lebih bisa Lebih bisa Mengkondisikan Di saat kamu Hamil Dan terima kasih Yang sudah menyimak Jangan lupa Bagi kamu ya Bagi kamu yang Belum berteman Dengan jeng Di youtube ini Di channel youtubeku Tolong di subscribe Yang tombol merahnya Sampai abu-abu Dan juga Jangan lupa Aktikan lonting Notifikasinya Biar setiap Aku-aku terbaru Nanti kamu yang Pertamanya nonton Dan aku semangat Untuk upload Dan jangan lupa Untuk kasih komentar Di bawah Saat kamu hamil Apa kamu pernah pakai Dr. Fior Atau berniat untuk Pakai Dr. Fior ini Komen di bawah Dan juga Jangan lupa Untuk kasih like Share Ke sosial media Yang kamu punya Terima kasih yang sudah menyimak Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax